Aksi kedua orang tua Ayu Tinting, Ayah Rozak dan Umi Kalsum melabrak aroma haters di Bojonegoro, Jawa Timur di Sorot, lantaran dianggap melanggar aturan PPKM. Hal itu diungkap anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Dijelaskan, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak tanpa terkecuali, dilarang melakukan perjalanan keluar kota, sebab PPKM mengatur mobilitas warga dan dibatasi. Namun, kenapa Ayah Rozak dan istrinya Umi Kalsum bisa mengakses hingga ke rumah kedua penghina potrinya di Bojonegoro? Meski yang dicari, Kartika Damayanti tidak bisa ditemui lantaran bekerja di luar negeri. Mereka harus mempertanggungjawabkan kenapa dan bagaimana caranya bisa sampai sana di luar non-esensial, ujar Rahmat Handoyo. Handoyo juga mempertanyakan urusan Umi Kalsum dan Ayah Rozak melakukan perjalanan keluar kota. Namun, jika benar hanya untuk melabrak seseorang, maka aksi tersebut tidak bisa dibenarkan. Jadi, kalau kemudian di dalam perjalanannya sampai ke sana, nah, apakah itu sudah masuk yang kategori yang diperbolehkan untuk bisa keluar kota? Dengan alasan, keluarga apakah itu masuk urgen atau esensial? Tanyakan mereka, uraian. Handoyo menilai kegiatan kedua orang tua Ayu Tinting melanggar PPKM, padahal sebagai publik figur harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat. Agar mematuhi aturan penanganan pandemi COVID-19 tersebut, Rahmat Handoyo menyuruti hal tersebut bukan tanpa alasan. Lantaran persoalan itu telah menjadi konsumsi publik dan ditonton banyak orang. Itulah sebabnya, dia khawatir masyarakat mencontoh apa yang dilakukan kedua orang tua Ayu Tinting yang berpergian keluar kota saat periode PPKM berlangsung.